Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saya Yudi Bramukong Tukang donat dari barang itu Tertuah di semester Ada Pernyataan Dr. Habib Risik yang menarik ya Saat Di pengadilan kemarin Dalam pemilaan Di pengadilan Katanya Dias Enderopriona itu terlipat dalam pembunuhan 6 pengawal Habib Risik Sihab Laskar FPI itu Kata Kata siapa? Kata Habib Risik Dalam forum resmi ya di pengadilan Itu sebenarnya tuduhan yang serius Dan Dukaan itu Begitu kuat karena Menurut Habib Risik Waktu 6 Laskar itu dibunuh Tanggal 7 Desember kan ya Terus Habib Risik ditahan Itu tanggal 12 Desember Itu pertama kalinya setelah pulang dari Arab Saudi Setelah 3 tahun di Arab Saudi pulang Tanggal 10 November Kejadian-kejadian begitu cepat Sehingga Habib Risik ditahan tanggal 12 Desember Sebulan Dengan tuduhan Apa kerumunan Petamburan Itu langsung Dias Enderopriona Anak Dari AM Enderopriona Yang kontroversial itu Dia memposting Memposting Tulisan Ungkapan Sampai Berjumpa Atau sampai ketemu Tahun 2026 Menurut Habib Risik Ungkapan Sampai ketemu 2026 Memang ada niat Untuk Memenjarakan Habib Risik Dengan cara yang lama Sampai setelah Pemilihan presiden itu Berakhir Yaitu 2026 Pertanyaan Kita semua Kenapa Dias itu bisa menentukan Angka 2026 Berarti Itu bukan ucapan spontan Karena ditulis di twitter ya Jadi sudah dipikirkan Apalagi dia seorang staff khusus Presiden Jokowi Sejak bulan May 2018 Kalau gak salah Dan dia Memiliki Jaringan yang kuat Yang Dalam berkuasaan Sementara Habib Risik Diposisikan sebagai Musuh pemerintah Apalagi dia baru Tiba Dari Arab Saudi Setelah tidak bisa pulang Tiga setengah tahun Ya Kapol Riti Tok Karnavian Pernah menemui Habib Risik Di Di mana Di Mekah Entah apa Negosiasinya Pokoknya kira-kira Jangan mengganggu Kira-kira Bila Pilpres Pilpres 2019 Dan faktanya Sekarang Habib Risik Sudah dihukum Dalam kasus Petamburan itu 50 juta Dan kemudian Di Fondis 8 bulan penjara Dan dalam Pembelaan untuk Kasus rumah sakit Umi Itu mengungkapkan Dias Drupriyono terlibat Dalam Pembunuhan 16 karton Pembela Dislam Respon Endropriyono Dias Endropriyono yang berusia 43 tahun itu Dia Tidak memberikan Satu Respon Yang panjang Hanya Sepintas Lalu Dan kita Curiga Dengan jawaban Jawaban yang Sangat pendek Katanya Ah Habib Risik Bisa aja Bikin berita Orang Gak jelas Maksudnya Habib Risik Ada seorang manusia Yang gak jelas Tuduannya Ngalor Ngidul Tapi Sebenarnya Ini satu Dugaan Yang Patut Ditelusuri Kenapa Dias itu Menulis Sampai Berjumpa Tahun 2026 Saat Habib Risik Ditahan Khusus Mengomentari Habib Risik Dan Berita itu Menjadi viral Trending Topik Apakah Sudah dirancang Sebelum diadil Habib Risik Harus Dikerangkeng Harus dibui Harus dipenjara Sampai Kekuasaan berganti Dan Posisi-posisi politik Sudah aman Tanpa Gangguan Habib Risik Karena Habib Risik Ada di penjara Sampai 2000 2026 Sementara Pemilihan Presiden Adalah 2024 Dan Kampanye Mungkin 2023 Jadi Memang Kecurigaan Nabi Risik Itu Bisa Beralasan Sebagaimana Kecurigaan Para Para Pengamat Soal Ucapan Yang Sangat Kontroversial Dari Dias Sampai Berjumpa 2026 Artinya Setelah Keluar Dari Penjara Itu Akan Berjumpa Lagi Di Alam Bebas Dengan Habib Risik Pada Tahun 2026 Dan Itu Diucapkan Oleh Dias Sebagai Staf Khusus Presiden Pada Saat Habib Risik Baru Ditahannya Tanggal 12 Desember 2020 Jadi Memang Menimbulkan Pertanyaan Saya Juga Bertanya Kenapa Staf Khusus Presiden Memiliki Komentar Yang Yang Mengiring Mengiring Opini Publik Habib Risik Pasti Ditahan Sampai 2026 Berarti Dia Melampui Keputusan Pengadilan Pengadilan Belum Dikelar Dan Apakah Fonis Dalam Kasus Rumah Sakit Umi Ini Akan Betul Membuktikan Ujapan Dias Hendro Briono Dalam Kasus Rumah Sakit Umi Habib Risik Dituntut Oleh Jaksa 10 Tahun Eh 10 Tahun Penjara Atau 6 Tahun Penjara 6 Tahun Jadi Kalau Betul Betul Diputuskan 5 Tahun Penjara Atau Sesuai 6 Tahun Sesuai Tuntutan Jaksa Maka Habib Risik Betul Betul Akan Keluar Dari Penjara Karena Kasus Rumah Sakit Umi Itu Keluar Penjara Pada Tahun 2026 Ini Satu Misteri Pertanyaannya Apakah Orang Apakah Ada Kekuatan Tertentu Yang Bisa Mengendalikan Pengadilan Yang Akhirnya Tidak Independen Mungkinkah Pengadilan Bisa Diintervensi Oleh Kekuasaan Bisakah Pengadilan Bisa Diintervensi Oleh Kekuasaan Lagi rekaman Sebentar Jadi Jadi kita Prihatin Terhadap Proses Proses Peradilan Kalau Memang Dia Bisa Diintervensi Oleh Kekuasa Ya mungkin Tidak bisa Kita Cek Tapi kan Tapi Tapi kan Pengadilan Atau Panitera Pengadilan Atau Hakim Kan bisa Ditervensi Oleh Utusan Seseorang Bisa Di WA Oleh Utusan Seseorang Untuk Mempengaruhi Nasib Vonis Untuk Habib Rizik Syihab Dan saya Tidak Tau Seluk Beluk Permainan Politik Tingkat Tinggi Ini Tapi yang Saya Tau Dias Hendro Priono Sangat Membenci Habib Rizik Syihab Dan yang Saya Tau Kira-kira Habib Rizik Syihab Menuduh Dias Hendro Priono Terlibat Dalam Pembunuhan Enam Laskar Laskar Front Pembela Islam Moga-moga Keadilan Akan Tekak Di negeri Ini Dengan Ijin Allah Saya Di permuka Tukang Donat Dari Parung Youtuber Tertua Di semesta Fasbir Soberan Jamilah Bersabarlah Dengan Kesabaran Yang Indah Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Oh Oh Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton